Intro Femmes, kalau mengira ini adalah istana kepresidenan? Which tentu salah ya? Kurang tepat, ini cumi alias cuma mirip Tatak, tsss Hahaha Ini justru adalah sebuah kantor balai desa Hah? Apa iya? Iya beneran, ini adalah kantor pemerintah desa Kemuning Sari Kidul, Gacamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur Femmes Bangunan seluas 30x50 meter ini memang mirip dengan gedung istana merdeka di Jakarta Hihihi, ada-ada aja ya Saking miripnya, banyak masyarakat datang berkunjung Hanya untuk berfoto seolah datang ke istana merdeka Berdoyun-doyun tuh Bapak-bapak ada, ibu-ibu ada Sampai anak-anak kecil pada datang penasaran dan bersuah foto dia Mirip istana merdeka, di bagian depan bangunan balai desa ini Juga terpanjang 6 tiang beton di didi kanan dan kirinya Di bagian tengah atas, juga terdapat lambang negara burung garuda Untuk bisa masuk ke gedung ini, masyarakat harus menaiki undakan 12 tangga Yang dirancang mirip sekali dengan istana merdeka Kalau balai desa yang biasanya kan hanya bangunan yang gak Gak eye-catching, gak instagramable Ide ini muncul dari kepala desa ke Muning Sari Kidul Yang selama ini terinspirasi dengan kemegahan gedung istana merdeka Akhirnya, balai desa yang menjadi kantornya dibangun semirp mungkin Dengan menelan biaya 1,8 miliar Wow Mendesain pemerintahan desa sama dengan di istana negara Daripada kita jauh-jauh, kalau buat selfie-selfie mungkin bisa disini Seperti itu pandangan saya Alhamdulillah ternyata simpatik masyarakat Baik masyarakat desa ke Muning Sari Kidul, masyarakat kami Juga masyarakat di luar kota pun Juga hadir disini Balai desa mirip istana merdeka ini dibangun sejak tahun 2014 lalu Dan saat ini telah ditempati Kedepan secara bertahap Gedung mirip istana merdeka ini akan dilakukan penyempurnaan Seperti membangun kolam renang dan taman wisata di lahan yang kosong Wah benar-benar kreatif ya Desa satu ini unik Ya gak Fems? Hehehe